Dalam Festival Teater Pelajar tahun 2016 kali ini, tujuh kelompok teater pelajar dari sejumlah SMA, SMK, dan MA di Kabupaten Pati turut ambil bagian. Kegiatan festival yang dilaksanakan selama dua hari dengan mengambil lokasi di gedung SKP Distrik Pati ini mendatangkan tiga seniman sebagai dewan juri, yaitu Babah Hei dari Semarang, Sosiawan Leak dari Solo, dan Purwaceng dari Pati. Kepala disebut Parpora Kabupaten Pati, Sigiti Hartoko dalam sambutannya mengatakan terdapat tujuh kategori penilaian yang akan diperebutkan dalam festival kali ini. Dari kolaborasi pemenang tersebut akan digodok selama beberapa pekan untuk mengikuti festival teater pelajar mewakili Provinsi Jawa Tengah untuk tampil di gedung Ismail Marzuki, Jakarta, pertengahan Mei mendatang. Bupati-pati Haryanto yang berkesempatan membuka acara tersebut menuturkan. Festival ini merupakan ajang bagi para pelajar untuk mengasah minat dan bakatnya dalam bidang seni peran. Ini bagian daripada menyalurkan bakat. Jadi orang masuk di seni, di budaya, kemudian di titer. Itu kalau enggak punya bakat, ya susah. Tapi kalau sudah punya bakat, ada wadahnya, kemudian dibina, itu insya Allah bisa jalan, bisa jadi baik. Karena kita tidak hanya sekedar bikin festival, itu hanya seremoni saja. Tetapi tujuannya kan kita ini memadai. Kita dialokasikan ada anggaran. Ditambahkan Bupati-pati Haryanto dengan bekal dapat membagi waktu antara belajar dengan berteater, diharapkan para pelajar mendapatkan bekal bagi pengembang diri di masa depan. Penutupan festival akan dilaksanakan Sabtu 16 April 2016 malam dengan menampilkan teater keliling dari Jakarta yang akan mementaskan jas merah dari Pulau Jawa di gedung SKB Sedistikpati. Tim Liputan, Cihaya TV